channel paling yahwi semoga kabarmu bahagia dan oke mantap menanggapi tentang pertanyaan seorang viewer teman teman di channel ini nah teman teman akan melihat ya mengenai pertanyaan yang diajukan oleh viewer ini yaitu ukuran celah clap standarnya berapa ohm nah jadi ukuran celah katup ini teman teman tergantung dari tipe mobil ya teman teman karena setiap mesin ini memiliki standar yang berbeda-beda teman teman kebetulan yang ditanyakan ini mobil kalian nah kebetulan yang ditanyakan adalah mobil kalian teman teman di kesempatan kali ini ini adalah mobil Grand New Avanza dengan kode mesin 1NR untuk mobil kalian sendiri dengan kode mesinnya 3NR ya teman teman ini sama-sama mesin nr teman teman kalau untuk Veloz ya Grand New Avanza Veloz kode mesinnya sendiri 2NR nah disini ini rocker arm ya teman teman nah kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit teman teman mengenai celah ya celah katup pada mobil Grand New Avanza nah ini teman 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 bisa lihat ya ini topi clap ya disini adalah hidrolik last adjuster jadi celah katupnya sendiri teman 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 ya ini sudah otomatis teman teman penyetelan sudah otomatis menggunakan tekanan oli teman 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 ini hidrolik last adjuster ini pastikan kondisinya ini tidak macet ataupun oblak ya teman teman karena dapat mempengaruhi kondisi mesin kondisi mesin bisa saja timbul bunyi abnormal teman 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 nah ini adalah salah satu faktor penyebab mengapa mesin bunyi tek tek saat kondisi hidup nah perlu teman teman ketahui ya untuk sistem HLA ini tidak menggunakan valve lifter ataupun model koin teman untuk mengatur celah katup pada klep atau katup mesin mobil selamat menikmati